Pemeriksaan terhadap R.J. Lino pada Jumat kemarin merupakan pemeriksaan pertama setelah Jumat bekan lalu, R.J. Lino tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit. Mantan Direktur Utama Pelino II ini diperiksa selama 8 jam. Melalui kuasa hukumnya, Makhdir Ismail menjelaskan bahwa R.J. Lino diperiksa dengan 15 pertanyaan seputar pengadaan alat berat di Pelino II. Selesai, ada beberapa belas pertanyaan masih berkenaan dengan heriwayat hidup dan kemudian terakhir mengenai konfirmasi mengenai peraturan pengadaan. Ini yang sudah dijawab oleh Pak Lino. Saya kira itu yang bisa kita... KPK menetapkan R.J. Lino sebagai tersangka atas penyalahgunaan WNR dalam pengadaan alat berat dengan dugaan korupsi pengadaan QCC Twin Leaf di tiga pelabuhan. Dari Jakarta, Sinta Ray, Iksan Zahri, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!